Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jumriani, kelas ilmu ekonomi B 017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang merkantilisme. Mulai dari pengertian dan perkembangan merkantilisme, tokoh merkantilisme, ide pokok merkantilisme, dan kritik terhadap merkantilisme. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian dan perkembangan merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata merkan yang artinya perdagangan. Merkantilisme ini berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Aliran ini timbul pada masa perdagangan di antar negara semakin berkembang pesat. Jika pada masa sebelumnya, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, maka pada masa merkantilisme, ada paham yang beranggapan bahwa jika suatu negara ingin maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima dalam bentuk emas atau perak. Sehingga kebijakan pada saat itu adalah merangsang ekspor dan membatasi aktivitas impor. Negara-negara yang menganut paham merkantilisme pada saat itu, antara lain ada negara Portugis, negara Spanyol, negara Inggris, negara Perancis, dan negara Belanda. Ada beberapa tanda yang mengawali berkembangnya ekonomi merkantilisme. Yang pertama, banyaknya penemuan dan penaklukan wilayah-wilayah geografis baru oleh negara-negara Eropa. Yang kedua, adanya arus modal baru baik dari wilayah geografis baru maupun ke wilayah geografis baru. Yang ketiga, ada kebangkitan para raja dan saudagar yang mendorong nasionalisme. Yang keempat, perkembangan perdagangan lokal menuju perdagangan luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lewat perdagangan luar negeri. Dan yang kelima, meredupnya kekuasaan lama gereja dan golongan ningrat. Berdasarkan pandangan kaum merkantilisme yang berkembang pada saat itu, banyak negara Eropa yang membangun perekonomiannya dengan upaya mengekspor ke negara lain dan sedapat mungkin mengurangi impor. Paham yang dianut kaum merkantilisme pada saat itu antara lain, yang pertama, surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda kekayaan negara tersebut. Yang kedua, pemilik logam mulia berarti pemilik kekayaan. Yang ketiga, dalam suatu transaksi perdagangan akan ada pihak yang mendapat keuntungan dan akan ada pihak yang menderita kerugian. Intinya adalah mereka berpendapat bahwa semakin banyak emas berarti semakin banyak pula uang yang dimiliki dan pada akhirnya menghasilkan output dan kesempatan kerja yang semakin besar. Artinya, kesejahteraan dapat dicapai dengan lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, tokoh merkantilisme. Tokoh merkantilisme di sini dibedakan menjadi dua. Ada golongan tua dan ada golongan muda. Golongan tua di sini ada Jinbodin. Menurut Jinbodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selain itu, naiknya harga barang juga disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Dalam praktik tersebut, biasanya rakyat akan menjadi korban, sehingga sangat dikecam pada saat itu. Dalam bukunya, yang berjudul Responses Aux Paradoxes de Melistroid, dikemukakan oleh Bodin, naiknya harga barang-barang secara umum disebabkan oleh lima faktor. Yang pertama, bertambahnya logam mulia seperti emas dan peran. Yang kedua, praktik monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun peran negara. Yang ketiga, jumlah barang dalam negeri menjadi langkah karena sebagian hasil produksi diekspor. Yang keempat, pola hidup mewah dari kalangan bangsawan dan raja-raja. Yang kelima, menurunnya nilai mata uang karena isi karatnya yang terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Selanjutnya, golongan muda. Golongan muda di sini ada Thomas Moon. Menurut Thomas Moon, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah lewat perdagangan. Dia berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan nilai import di negara itu. Menurutnya pula, perdagangan masih akan tetap menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan peran dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank. Yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditas yang sedang diperjual belikan. Dia juga berpendapat bahwa suatu negara yang memiliki terlalu banyak uang justru tidak baik karena menaikkan harga-harga barang. Dan meskipun kenaikan tersebut akan meningkatkan pendapatan para pengusaha, namun kenaikan tersebut secara umum langsung merugikan dan mengurangi volume perdagangan. Karena harga yang tinggi akan mengurangi konsumsi dan permintaan. Yang ketiga, ide pokok merkantilisme. Merkantilisme muncul sebagai tanggapan atas upaya untuk mencapai kesejahteraan. Beberapa ide pokok yang terkandung dalam merkantilisme dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, emas dan perak adalah kekayaan yang paling khas dan paling banyak disukai oleh karenanya ekspor logam mulia sangat dilarang. Yang kedua, negara harus mampu mendorong kegiatan ekspor dan memupuk kekayaan dengan jalan merugikan negara lain atau negara tetangga. Yang ketiga, dalam kebijakan ekspor-impor negara harus mencapai surplus sebesar-besarnya. Yang keempat, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus dilakukan secara ketat demi memelihara keabadian kaum koloni agar tunduk dan tergantung pada negara induk. Yang kelima, adanya penentangan atas bea, pajak, dan restriktik intern terhadap mobilitas barang. Yang keenam, penguatan pemerintah pusat untuk menjamin kebijakan merkantilisme dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketujuh, pertumbuhan penduduk secara tinggi disertai sumber daya manusia yang tinggi ini adalah hal penting guna memenuhi pasokan kepentingan militer dan pengelola merkantilisme yang kuat pula. Di sini dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa suatu negara menjadi sejahtera dan kaya dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor. Yang terakhir, kritik terhadap merkantilisme. Salah satu kritik terhadap merkantilisme yang paling populer adalah kritik yang disampaikan oleh David Hume. David Hume banyak mengajukan ulasan tentang konsep kesejahteraan sebagai ide pokok kaum merkantilisme. Beberapa kritik David Hume terhadap merkantilisme antara lain, yang pertama potensi inflasi akibat penumpukan logam mulia, yang kedua menurunnya kuantitas ekspor barang, yang ketiga kuantitas import meningkat, yang keempat terjadinya defisit neraca perdagangan, dan yang kelima raja menjadi miskin. Kemekmuran seorang raja atau suatu negara dapat diidentikkan dengan ukuran standar emas. Ide pokok pemikiran merkantilisme menyatakan bahwa kemekmuran negara atau raja dapat dicapai dengan jumlah ekspor yang lebih tinggi daripada import, atau bisa disebut dengan surplus. Dengan adanya surplus, negara dapat menumpuk logam mulia semakin banyak, sebab alat pembayaran atau uang yang digunakan pada saat itu adalah logam mulia. Jadi jika logam mulia semakin banyak, maka berarti jumlah uang yang beredar juga semakin banyak, yang artinya terjadi money supply. Jumlah uang beredar yang tinggi sementara hasil produksi tetap inilah yang kemudian memicu terjadinya inflasi atau kenaikan harga. Terjadinya kenaikan harga di dalam negeri ini berimbas pada harga barang-barang ekspor yang akan ikut naik. Pada akhirnya kuantitas ekspor akan ikut menurun. Kuantitas ekspor menurun dengan harga dalam negeri yang meningkat akibat inflasi, maka barang import akan jauh lebih murah. Hal ini berimbas pada peningkatan kuantitas import. Pada akhirnya akan terjadi defisit, kepemilikan logam mulia akan berkurang, dan raja atau negara pun akan menjadi miskin. Raja atau negara yang tadinya kaya raya atau makmur karena memiliki banyak logam mulia akan berubah menjadi miskin. Perubahan raja dari makmur menjadi miskin inilah yang dikritik oleh David Hume. Menurut David Hume, kritik ini disebut sebagai mekanisme otomatis dari Price Spacious Flow Mechanism. Merkantilisme ini kemudian meredup ketika menuju abad ke-18. Redupnya merkantilisme ini ditandai dengan kemunculan fisiokrat yang pertama kali muncul di Perancis pada awal tahun 1756. Sekian pemaparan materi tentang merkantilisme dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!